Di dalam rangka pengembangan ekosistem Marisosioprenership, Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah Tanjung Binang menjalin kerjasama mitra ditandai dengan penandatanganan MOU dan MOA di Ruang Serbaguna Umrah pada Kamis pagi. Penandatanganan kerjasama yang dilakukan Umrah bersama mitra tersebut merupakan proyek perubahan untuk mendorong Marisosioprenership di Umrah. Marisosioprenership adalah sebuah kegiatan pengembangan wira usaha yang fokus menciptakan dampak sosial bagi masyarakat yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan kemaritiman. Rektor Umrah Prof. Dr. Agung Damar Syakti mengatakan Umrah fokus kepada pengembangan entrepreneurship yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan kemaritiman untuk kepentingan masyarakat pesisir. Untuk itu, diperlukan keterlibatan swasta guna mendorong research and development sebuah perguruan tinggi dan juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Usaha kecil menengah bersama para mitra seperti media, bank, pelaku usaha, dan UKM. Ya, tentu kita ingin fokus kepada pengembangan entrepreneurship yang lebih dibuat kepada pemangkatan sumber daya kelautan dan kemaritiman untuk kepentingan masyarakat pesisir kita atau yang dalam perubahan strategisnya Umrah disebut dengan Marisosioprenership. Nah, untuk itu, para pepapu kebijakan ini, para pesta kualitas kita, aku perminta dengan Umrah dan mendorong apa yang menjadi core business-nya Umrah. Apa itu? Tentunya di bidang edukasi, keresi, dan melalui masyarakat. Nah, tadi saya sampaikan dalam opening speech saya bahwa perlu keterlibatan swasta untuk mendorong R&D di sebuah perbuahan tinggi. R&D ini nanti sebuah perbuahan buat apa? Buat mendorong juga penguatan-penguatan terhadap apapun itu yang menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa didorong untuk peringkatan ekonomi masyarakat. Dan dalam kontes kita sekarang adalah small and medium enterprises, jadi usaha kecil mendengar. Agung berharap ke depan kerjasama ini akan lebih memberikan kompetensi dan edukasi serta pelatihan buat mahasiswa. Salah satunya menjadi entrepreneur jika UMRAH mampu mendorong para mahasiswa menjadi entrepreneur sejati. Maka ini akan menjadi prestasi bagi UMRAH. Penandatanganan kerjasama pengembangan Maris Sosioprenership tersebut disejalankan dengan kuliah umum bersama founder Nikoi Island Mr. Andrew Vernon Dixon dengan tema yakni Sustainability and Act, Conservation, Community, Culture, and Commerce. Devisara melaporkan dari Tanjung Pinang.